Hai Nah itu yang saya hormati rekan-rekan media cetak online Kemudian Kapolsek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan sore hari ini kami dari Polres Metro Jakarta Barat Akan merilis kasus tindak pidana Tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama Yang mengibatkan meninggal dunia Yang terjadi pada hari Jumat Tanggal 15 Desember 2017 Sekitar pukul 2.30 Tempat kejadian perkara di penongkelan belakang Kelurahan Kapuk, Kamatan Tekaring, Jakarta Barat Kemudian dari kejadian tersebut ada korban yang meninggal dunia Yaitu atas nama Abdul Mustakim, 23 tahun Alamatnya di penongkelan belakang juga Dari kejadian tersebut setelah menerima laporan tentunya kami melakukan olah TKP Dan melakukan penyelidikan dari hasil olah TKP maupun penyelidikan terhadap saksi-saksi yang berada di TKP Kami berhasil mengidentifikasi ada 6 pelaku Kemudian kami membentuk tim gabungan antara Polres Metro Jakarta Barat dan POSIK Cengkarek Dan kemudian pada tanggal 16 Tepatnya hari Sabtu Kami berhasil menangkap 5 pelaku Dan satu kita tetapkan sebagai DBO Atas nama Inisial I Dari semua itu kami juga berhasil mencinta barang bukti yang digunakan oleh pelaku Yaitu bayi celurit, kemudian parang Dan ada beberapa barang bukti yang masih kami lakukan pencarian Sementara itu rekat-rekat Motifnya apa? Untuk motifnya begini Jadi sekitar hari Rabu ya Pada hari Rabu Tanggal 13 Sekitar pukul 20 Pelaku ini ditegur Pelaku ditegur oleh pelaku Karena suara motor pelaku ini Disik Setelah ditegur Pada saat itu sebenarnya sudah terjadi perdamaian Itu sudah saling makan Namun pada hari Kamis Mulai dari pukul 23 sampai dini hari Itu pelaku sakit hati karena ditegur Sehingga pelaku mencari korban Dan kemudian terjadilah Tauran tersebut Yang mengakibatkan korban meninggal dunia